Oke, good morning anak-anak teacher semuanya, apa kabarnya? Sehat ya? Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai TIGA dengan materi yang baru. Nah kalau di minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar mengenai, mengenal program pembuat animasi. Itu untuk bab yang pertama. Nah sekarang kita masuk ke bab yang kedua, membuat animasi. Oke, nah teacher harap waktu nanti teacher menyampaikan materi ini semuanya perhatikan videonya baik-baik. Dan teacher minta semua anak-anak teacher untuk mengambil buku TIK-nya lalu kamu buka pada halaman 15. Kita masuk ke bab yang baru, bab 2, halaman 15. Nah di sini teacher akan membagikan beberapa slide, nanti anak-anak teacher semuanya diperhatikan ya slide-nya. Oke, ya kita akan mulai. Nah seperti yang teacher sudah bilang tadi, ini adalah mengenai slide untuk pembelajaran di bab 2, membuat animasi. Nah membuat animasi, kalau teacher tanya dulu anak-anak teacher semuanya, pasti sudah tahu ya jawabannya ya. Contoh-contoh film animasi, pasti kalian semua sudah tahu, misalnya Upin-Ipin, Doradex Explorer, Power Rangers, dan lain sebagainya ya. Itu film-film animasi. Nah sekarang kita mau belajar bagaimana cara membuat animasi. Nah coba perhatikan, pada halaman 17, semua anak-anak teacher buka bukunya halaman 17, A karakter dan frame, objek di pivot disebut dengan figure atau karakter. Karakter itu bisa berupa manusia atau benda. Frame, nah apa itu maknanya frame? Frame adalah bingkai gambar. Nah agar dapat bergerak, biasanya diperlukan banyak bingkai gambar. Apakah kamu masih ingat pembuatan animasi bola dengan berlembar-lembar kertas gambar? Jika kertas-kertas itu dibuka satu persatu dengan cepat, akan memunculkan efek gambar bergerak. Nah pada kegiatan itu, objeknya adalah bola. Ya benar sekali. Nah frame dapat diumpamakan seperti kumpulan gambar yang dimainkan secara berurutan dengan kecepatan tertentu sehingga gambar tampak bergerak. Nah jadi kamu perhatikan tadi ya, frame itu tadi apa artinya, lalu figure itu apa artinya. Nah sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, nah coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Nah seperti di halaman 17, ini adalah gambar bola. Ini gambar bola, bola A dan bola B. Nah untuk bergerak dari posisi A menuju ke posisi B, sesungguhnya bola mengalami pergerakan seperti di bawah ini. Coba perhatikan ya, seperti apa gambarnya. Nah di sini sudah ada teacher buat seperti di buku, teacher sudah kasih nomor-nomornya dan juga bagian-bagiannya. Nah ini ada bola A, lalu ada bola A1, A2, A3, A4 sampai A5. Nah perhatikan keterangannya, posisi A1, A2 dan seterusnya dapat kamu anggap sebagai frame. Ingat ya nak ya, apa tadi itu frame. Nah kita ulangi, posisi A1, ini A1, A2 dan seterusnya dapat kamu anggap sebagai frame. Ya, nah sedangkan frame tadi maknanya artinya adalah bingkai gambar. Nah semakin banyak frame yang dibuat, maka gerakan sebuah objek semakin halus dan lancar. Kita ulangi sekali lagi. Nah perhatikan, ini bola-bola yang tadi, bola A, lalu bagian A1 sampai A5 ini disebut sebagai frame. Nah frame itu tadi bingkai gambar. Oke kita lanjut, itu mengenai karakter dan frame. Nah kita masuk ke bagian yang B, memasukkan dan menambahkan karakter. Di halaman 18, anak-anak teacher semuanya bisa perhatikan. Di halaman 19, maaf di halaman 19, anak-anak teacher semuanya coba perhatikan. Kita akan memasukkan dan menambahkan karakter. Ketika pertama kali membuka program pivot, akan muncul karakter manusia. Nah kita dapat menghapus atau menambah dengan karakter yang lain. Bagaimana caranya? Nah berikut ini adalah beberapa hal yang harus dilakukan agar kita dapat menambahkan fitur karakter di program pivot. pivot. Nah karena di slide teacher, teacher tidak tambahkan. Nanti anak-anak teacher semuanya coba kamu lihat di buku kamu masing-masing di halaman 19. Nah itu beri cara-cara yang harus dilakukan agar kita dapat menambahkan fitur karakter di program pivot. Seperti yang di buku ya. Nah yang kalau di buku itu ada empat. Yang pertama, unduh fitur karakter pivot di situs. Alamat lengkapnya sudah ada tertera di buku. Terus nomor dua, pilih droids megapack atau old droids STKS. Nomor tiga, pilih juga droids megapack 2 atau old droids STKS. Nomor empat, simpan hasil unduhan berupa folder stick figures dan stick figures 2 di desktop. Nah itu adalah langkah-langkah untuk menambahkan fitur karakter di program pivot. Nah walaupun kita sebenarnya harus, harus praktek, tetapi karena situasi yang tidak memungkinkan, teacher hanya kasih teorinya saja dulu, karena memang ini harus dipraktekkan sebenarnya. Kita pergi ke lab di sekolah, tetapi karena situasinya tidak memungkinkan, kita hanya belajar teorinya saja dulu ya anak ya. Oke, itu mengenai memasukkan dan menambahkan karakter. Nah sekarang kita masuk ke bagian C, menggerakkan karakter. Untuk menggerakkan karakter, pivot menyediakan bantuan berupa titik-titik, ada titik oranya dan titik merah. Titik-titik tersebut dapat membuat karakter tampak melakukan kegiatan. Kita ulangi sekali lagi. Titik-titik tersebut dapat membuat karakter tampak melakukan kegiatan. Bagaimana caranya? Ayo kita praktekkan kegiatan ini. Nah seperti teacher sebutkan tadi, sebenarnya ini harus dipraktekkan, ya. Tetapi karena situasi ya, teacher hanya menyampaikan teorinya saja dulu. Nanti kalau ada kesempatan yang baik, kita bisa praktek di sekolah ya anak ya. Oke, mungkin pembahasan untuk materi yang pertama untuk membuat animasi ini. Teacher sudahi dulu sampai di sini. Nanti pada kesempatan berikutnya kita akan masuk pada halaman 20 dan sampai seterusnya. Kita lanjut ke berikutnya. Jadi untuk tugasan anak-anak teacher seluruhnya adalah teacher hanya suruh kalian tulis di buku tulis atau di buku catatan kamu mengenai pengertian atau karakter dan frame memasukkan dan menambahkan karakter dan yang berikutnya menggerakkan karakter. Coba kamu tulis kembali di dalam buku catatan supaya nanti kamu gampang mengingatnya. Mungkin sampai sekian dulu. Terima kasih untuk anak-anak teacher seluruhnya. Teacher harap semuanya tetap semangat untuk belajar. Jangan malas ya anak ya. Tetap semangat supaya kalian semakin pintar dan semakin bisa. Oke, terima kasih. Sampai sekian pertemuan kita. Thank you and God bless you. Bye-bye.